Berdali mengalami kesulitan ekonomi. Seorang pria dengan inisial FL usia 28 tahun, tega menjual pasangan kumpul-kumpulnya dengan inisial MDT usia 31 tahun untuk berhubungan intim dengan pelanggan pria hidung pelang. Pelaku melakukan transaksi penjualan terhadap pacarnya melalui sebuah grup medsos Facebook. Kapolsek Mapanget, Kota Manado saat ditemui di Mapolsek Mapanget, Ibtu Leslie Lihawa menjelaskan, modus pelaku menjual pacarnya adalah membuat akun khusus di Facebook, lalu membuat sebuah grup transaksi hubungan intim, dan menawarkan jasa servis pacarnya kepada para pelanggan dengan dua jenis servis, yaitu Trisam dan Swinger, padahal pasangan ini sudah dikaruniai seorang anak. Menurut Lihawa, selain dua jenis servis di atas, pelaku juga menjual pacarnya lewat servis video sex call. Pelaku memasang tarif mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000 untuk sekali main. Ya, awalnya penangkapan ini kita awali dengan melakukan undercover buy, di mana anggota kami itu melakukan penyamaran untuk mendalami dari akun media sosial, yaitu Facebook, di mana tersangka ini membuka layanan khusus untuk Swinger, kemudian Trisam, dan video call sex, sehingga untuk masuk ke dalam akun tersebut, dia betul-betul selektif, karena tidak semua pertemanan itu bisa diterima oleh tersangka, sehingga dari situlah kita kembangkan, sehingga bisa kita lakukan pengungkapan terhadap perdagangan orang. Masih ada tersangka-terangka lain, Bu? Saat ini kami terus melakukan pengembangan ya, untuk tidak pidana perdagangan orang, bisa saja juga ada juga akun-akun lain yang berkedok hal yang serupa. Sementara menurut pengakuan pelaku, aksi TPPO dengan menjual pacarnya ini sudah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2024 lalu. Alasan sampai tega begitu, Pak Maitua. Karena itu ekonomi, kedua, hilaf. Kedua apa? Hilaf. Jadi memang ada kesulitan ekonomi? Iya. So, berapa lama ada? Awalnya dari Februari sampai terakhir itu, bulan ini, satu Maret. Dari Februari sampai satu Maret, ada berapa banyak pelanggan yang sudah dilayani? Ada. Enam pelanggan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tindak pidana penjualan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.